Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu lagi dengan saya Munawira dalam program Cinta Al-Quran spesial Ramadan Hanya di sampit televisi bersatu untuk maju Pemirsa disini saya tidak sendiri Di studio sudah hadir peserta Cinta Al-Quran Ananda Rido Rahman Utusan dari TPA Asafrina Anak dari Bapak Durasid dan Ibu Lina Yang nantinya Ananda Rido akan membacakan Surah Ad-Duha dan Al-Zalzalah Dan disini juga saya tidak sendiri Saya sudah ditemani dua orang komentator kita pada hari ini Yang bertindak sebagai juri Beliau adalah Bapak Ustadz Saidillah SPD Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Puasanya bagaimana? Lancar Masih lancar Alhamdulillah Masih tetap semangat Pak Ustadz ya? Siap Dan yang kedua adalah Ustadz Abdul Wahid Hasim Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Bagaimana puasa hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah Tetap semangat Semangat Baik Untuk peserta Cinta Al-Quran Ananda Rido Rahman Kami persilahkan untuk membacakan Surah Ad-Duha dan Al-Zalzalah Al-Zalzalah Al-Quran Ananda Rido Rahman Al-Quran Ananda Rido Rahim Al-Quran Ananda Rido Rahman 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 dan surah al-zalzalah dan selanjutnya marilah kita mendengarkan bagaimana komentar dewan juri pada hari ini tentang menanggapi peserta kita membacakan surah ad-duha dan al-zalzalah silahkan kepada Ustadz Saidillah SPD Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah disyukur pada Allah SWT pada hari ini kita kembali dapat bersama menyaksikan acara sampai televisi dalam rangka cinta Al-Quran nah tadi barusan kita mendengar anak kita Ridho Rahman Ridho Rahman bagaimana kabarnya hari ini baik tadi suaranya sedikit agak beban ya beban berat Mungkin kena faktor kuasa ya Naya kuasa Alhamdulillah hafalannya cukup baik Cuma di ujung tadi agak terpuntal gitu ya tertukar gitu ya tidak mengapa Cuma di sini saya ingin menambahkan dalam membaca jangan terburu-buru ya jangan terburu-buru nah kemudian di ujung-ujung ayat itu ini surah yang mungkin sebenarnya agak berat sedikit kalau tidak dilatihnya kedua-duanya nih agak berat jadi di ujung di ujung itu jangan ada hentakan ya jadi bisa membaca wadduha jangan wadduha wallayli ijah saja jangan gitu jadi di ujung terlebutkan lah wadduha wallayli ijah saja jadi jangan ada seakan-akan ada hamjah yang dimatikan itu teknik membacanya kemudian Mim bertasdib ya wm jadi bukan luam masa tapi dengarkan wm masa saya itu panjang lima ya Coba diulang dengarkanlah Coba diulang dulu nanti wm masa ilafala tanhar Coba nah Sa nya itu panjang lah itu matu wajib jadi lima ketuk ya wm masa ilafala Coba wm masa ilafala tanhar Coba nah berarti bisa tinggal ustajahnya aja lagi memang bimbing lah anaknya dapat C B bisa nangkap gitu ya nah jadi tolong diperhatikan jadi demungnya kemudian matikan ren ya al jangan agena al tahan al na coba al na ya bisa nih ustajahnya nih itu PR ya PR buat ustajah jadi sambil disimak anaknya apalagi ini kalau ikut lomba kan harus apa diperhatikan di nilai oleh juri dan penonton juga yang menyaksikan di rumah ini melihat nah harus begini kemudian akhbaroha coba akhbaroha nah tadi akhbaroha itu kha yang mati ya jadi akhbaroha hanya jangan kha jangan kayak ada hamjah mati gitu ya jadi latih lah nah liyurau a'ma lahum coba liyurau a'ma lahum jadi jangan baca liyurau a'ma lahum jangan diputus ya jadi bacanya tetap mengalir liyurau a'ma lahum kemudian famai itu didengungkan ya famai ya'mal misko coba nah jangan nah itu hati-hati yang tanwin tadi yang tanwin ya benar ya famai ya'mal misko la daratin khai jangan tin khai jangan diputus seperti itu bacanya lah dilatih lagi hafalannya sudah cukup bagus cuma lagi terus dilatih ya suaranya mungkin kena faktor kuasa tadi kemudian mungkin cara duduknya yang mempengaruhi ya cara duduk yang mempengaruhi napasnya sedikit kurang panjang tapi bisa diakin nih rito ke depan bisa lebih bagus ya dengan latihan-latihan terus semangat jangan kendur yang paling penting adalah harapannya ke depan rito bisa menghafal Al-Quran yang bagus kemudian jadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam hidupnya ya jadi penemuan dalam hidup sehingga tertuntun ke arah yang lebih baik cerita aja dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa demikian tadi tanggapan dari juri kita Ustadz Sedila selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari juri Ustadz Abdul Wahid HMD silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat terus lah semangat terus lah reda bila melepaskan bacaan Al-Quran itu mantap-mantap dulu hafalannya lah hafalannya buju-buju masak itu supaya mantap kedengerannya jadi latihan terus iramahnya supaya kelihatan pasih bacaannya itu lah supaya jelas didengarlah supaya tidak tertukar seperti yang di akhir tadi lantaran hafalannya itu mungkin belum mantap terus di segi makhujul hurufnya itu pengeluaran huruf-huruf yang yang mati itulah ibunyikan supaya tidak supaya jelas mungkin itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi tanggapan dari Dewan Juri kami ucapkan terima kasih telah memberikan tanggapan ataupun arahan kepada peserta dan untuk peserta Ananda Rido perhatikan tajwidnya adalah membaca Al-Quran kemudian lagi dalam penyebutan makhujul hurufnya dibenahi lagi dan teruslah berlatih dan selalu siap teruslah berlatih dan giat belajar semoga sukses untuk Ananda Rido pemirsa kami ucapkan terima kasih dan untuk pemirsa kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan program Cinta Al-Quran spesial Ramadan program ini hasil kerjasama pengurus Jabang Nahdatur Ulama Kebupaten Kota Orangin Timur dengan Sampit Televisi pemirsa kami ucapkan selamat menanti berbuka puasa dan jangan lupa saksikan terus program Cinta Al-Quran spesial Ramadan setiap hari pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sampit Televisi bersatu untuk maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati